Hai, balik lagi sama gue, Jeje. Kali ini gue mau ngebahas tentang tripod RTA by Admizo. Sekarang kita unboxing. Nah, di boxnya itu ada serial number nih, di sini. Terus di dalam boxnya itu ada kartu garansi. Ada manual book. Jadi di sini dijelaskan. Terus ada RTA-nya. Ada MTL kitnya itu ada 4. Ada 1 mili, 1,2 mili, 1,5 mili, 1,8 mili, dan spare glass. Di dalam boxnya itu ada tambahan ini, coring kit. Ada baut. Gue mau ngejelasin tentang ini sedikit. Nah, ini materialnya dari SS316. Diameternya 22 milimeter. Jadi cara ngebuka top fill-nya ini, top tank-nya, tinggal di-pluck. Dan bagian deck-nya juga lo bisa pas-in. Ini ada di sini nih. Kalau udah pas, lo tinggal tarik. Nah, ini udah kelihatan banget. Deck-nya itu easy to build banget. Buat yang gak bisa coiling sih, gue yakin ini bisa. Coiling RTA ini. Dan kalau lo mau yang MTL banget, lo bisa pake 1 mili. Atau lo bisa pake 1,8 mili. Kalau misalnya lo mau tipikalnya kayak restricted direct. Kapasitas tank-nya ini 2 mililiter. Untuk ngebuka drip tip-nya, kalian bisa ulir. Jadi dia fix drip tip gak bisa diganti sama yang lain. Kalau untuk segi flavor, menurut gue ini oke banget. Karena si deck-nya itu yang tipikal deck-nya yang gampang banget di-build. Airflow-nya juga yang gampang diatur. Nah, di sini ada juice flow-nya. Kalau kalian menggunakan liquid yang cair, kalian bisa kecilkan juice flow-nya. Atau kalau liquid yang kental banget. Juice flow-nya bisa dibesarin. Kalau menurut gue, saran dari gue. Kalau untuk liquid yang gue saranin di tank ini. Kalau kalian suka dengan MTL, kalian bisa cobain liquid 5 pound. Karena kalian bisa nyobain berbagai layer di dalam satu liquid. Tapi kalau misalnya kalian suka dengan karakter direct lang atau DTL. Kalian bisa cobain liquid box bake atau box cream. Nikotinnya ya terserah dengan kebutuhan vaping kalian. Jika kalian mau memiliki tripod RTA ini. Kalian bisa cari di Movi Store terdekat atau di Movi Online. Kalau kalian order lewat online. Kalian bisa dapetin bolpen multifungsi ini dari Movi Online. Sekian review dari gue. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Thank you. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.